Selamat malam dan selamat padam untuk warga sekitar Jalan Cokro, Jalan Palawan bagian Barat Terutama Kebun Sarikulon, Kanigaran, selamat menikmati padam Padam ini memang menjengkelkannya karena saat-saat kita butuh listrik malam-malam begini akhirnya harus pakai koran untuk kipasan, sumuk lah Nah ternyata setelah saya hubungi Mas Hanan bagian teknisi PLN kota Probolinggo Ternyata ada trouble di Gardu Cokro Trouble tersebut dikarenakan peralatan PLN yang kemungkinan mengalami kerusakan ya Ada kemungkinan ya jadi di Gardu Cokro nanti kita videokan itu banyak-banyak teknisi PLN berkumpul di sana termasuk pahanan Dan sudah di lokasi untuk mengatasi agar padam listrik ini segera teratasi begitu teman-teman Jadi kita doakan semoga gangguan-gangguan seperti ini tidak ada lagi Dan peralatan-peralatan PLN segera pulih kembali Jadi ini sebelah kiri saya ini ada beberapa orang PLN ada tiga mobil ya disini ya Tiga mobil yang sedang parkir jalan Nah itu teman-teman Itu banyak orang-orang PLN Ya Alhamdulillah lah sigap Nah demikian sekilas info dari NTP Semoga padam listrik ini segera teratasi Dan terang kembali Saya Agus Salim dari NTP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!